Ketirisan peristiwa melahirkan tentulah merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Namun, apa jadinya jika seorang wanita melahirkan bayi yang bukan manusia? Beberapa peristiwa melahirkan aneh berikut ini, seperti wanita melahirkan hewan atau benda mati bukanlah rekayasa. Secara menis atau logika, memang tidak mungkin manusia melahirkan hewan. Tapi ternyata itu benar terjadi, walau sulit dipercaya. Sebagian memang ada penjelasannya, namun banyak diantaranya tak dapat dijelaskan secara logika. Karena ada yang menganggapnya sebagai kutukan. Tanpa bermaksud merendahkan berajat manusia dibanding hewan, berbagai fenomena melahirkan yang terjadi di Indonesia dan negara lain, telah on the spot rangkum dalam peristiwa melahirkan teraneh. Seorang wanita asal Cikumbakwa, Zimbabwe, dikabarkan telah melahirkan seekor burung pada Agustus 2013 lalu. Peristiwa menghebohkan ini dialami oleh Cipo Mahunda, yang menganggap dirinya telah menjadi korban kutukan seseorang yang tidak suka kepada dirinya. Pada sebuah media, yaitu My Zimbabwe, Cipo mengatakan jika proses kelahirannya berlangsung selama 13 hari. Dan anehnya yang keluar dari rahim Cipo adalah... ...perupakan kutukan... ...namun siapa sangka... ...di rahim Cipo adalah seekor burung, tikus, dan kata. Buaya berukuran 1 meter setengah ini menjadi buah bibir warga Desa Malambe, kejamatan Ponello, Kabupaten Gorontalo, Putara. Adalah Hayati Hakina, bersama anaknya Sabri, yang merawat buaya jantan ini dengan baik. Mereka meyakini sebagai anakan dunia sendiri yang merupakan kembaran Sabri, anak keduanya. Menurut sang ibu, proses kelahiran anak buaya ini sendiri terjadi 19 tahun lalu. Saat proses kelahiran Sabri, anak keduanya, Hayati mengalami pendarahan cukup banyak. Merasa hanya darah biasa, Hayati kemudian membuang gumpalan darah ke laut. Hingga pada November 2010 lalu, warga sekitar Desa menemukan seekor buaya terjaring pukat melayan. Anehnya, saat Hayati mendatanginya, buaya ini mendadak diam dan menjadi penurut. Ia bahkan akrab dengan tiga anak Hayati. Tak seperti buaya pada umumnya, buaya yang diberi nama Sabri ini terlihat jinak dan pemalu. Ia bahkan menjauh jika didekati orang lain. Rencananya buaya ini akan terus dihasilnya, Meski sudah beberapa orang telah menaksirnya dengan harga cukup tinggi, Hayati sama sekali tak menyiap menjual buaya yang diakini sebagai anak kandungnya. Setelah terpisah selama lebih dari 20 tahun, buaya itu kini hidup bersama orang tua dan saudara tembarnya. Peristiwa yang tak kalah aneh serta menggemparkan juga dialami seorang wanita asal kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Jadian berawal dari sekur biawak jantan yang diduga sebagian orang memiliki ibu kandung seorang manusia. Tak hanya itu, biawak yang memiliki panjang hingga 100,5 meter ini pun kabarnya memiliki saudara kembar, yaitu seorang manusia yang juga berasal dari perut manusia yang sama. Seorang wanita bernama Nor Mas Rani mengaku jika biawak itu anaknya yang lahir 22 tahun silam dan diberi nama Mansur. Sedangkan saudara kembar biawak Mansur yang seorang perempuan diberi nama Mas Priyanti. Biawak Mansur ditemukan warga di sekitar tanggul kota Baubau, Sulawesi Tenggara dan dibawah berumah ibunya di kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, kota Baubau. Saat hamil, Nor Mas Rani mengaku sering mendapat mimpi seolah-olah ia bertemu dengan seekor biawak Mansur tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke kota Baubau dan tinggal di pinggir sebuah kali, di mana Mansur kemudian sering berdiam diri. Rumah keluarga Subianto diselimuti rasa bahagia bercampur heran. Warga desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini terkejut lantaran sang istri Suwartin tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki tanpa didahului proses mengandung layaknya orang hamil. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2011 lalu. Ketika itu Suwartin melahirkan bayi yang diberi nama Riko Alan Maulana saat sedang jongkok. Bayi Riko keluar dari rahim tanpa disengaja. Ia terlahir normal dengan berat hampir 3 kilogram. Sebelumnya Suwartin tidak merasa sedang hamil. Tubuh dan perutnya juga tidak besar. Bahkan perempuan 31 tahun ini baru saja mengalami keguguran dua kali pada Januari 2011. Peristiwa aneh ini cukup membuat geger warga sekitar. Mereka mengkaitkan kejadian aneh yang dialami Suwartin ini dengan hal-hal gaib. Ketika bayi Riko baru lahir, warga beramai-ramai mengunjungi rumah Suwartin. Peristiwa berikut ini benar-benar terjadi dan menjadi berita hangat di berbagai negara di dunia. Berawal dari penemuan seorang dokter yang memeriksakan kesehatan seorang wanita berumur 48 tahun di Pakistan. Sebelumnya wanita bernama Rashi dan Bibi ini menduga jika dirinya sedang hamil. Namun mengingat umurnya sedang mengejak usia 48 tahun, wanita ini menjadi ragu tidak percaya dengan kondisi tersebut. Setelah 7 bulan kemudian, Bibi mendapatkan kondisi perutnya yang semakin besar dan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter meyakini jika wanita ini memiliki tumor di dalam perutnya. Namun kemudian tim dokter dikejutkan oleh temuan yang luar biasa. Mereka menemukan seekor ular piton di dalam perut Bibi dengan panjang hampir mencapai 1 meter. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui bagaimana ular itu bisa berada di perut sah ibu. Dan setelah beberapa waktu lalu, ia yakini jika kebiasaan meminum air sumur yang diendamkanlah penyebabnya. Karena tanpa sadar benih ular piton yang berada di air tersebut, ia minum dan menetap di dalam perutnya. Namun yang menyarankan adalah bagaimana ia dapat bertahan hidup selama 7 bulan di dalam perut ibunya tersebut. Kejadian adeh pernah juga terjadi di Bandense di Nigeria beberapa waktu lalu. Di sebuah rumah ibadah, seorang wanita yang diketahui tidak pernah mengandung selama 11 tahun, telah melayarkan sesuatu yang amat seram, yaitu seorang bayi yang memiliki bentuk fisik penyerupai kuda. Sementara beberapa orang lainnya mengatakan jika anak itu menyerupai seekor kambing. Melurut Puan Veronika Egybor, seorang saksi yang juga berprofesi sebagai perawat, bahwa wanita itu adalah seorang penjual sayuran dan telah menikah. Ia datang ke rumah ibadah tersebut dengan tujuan untuk berdoa dan memohon agar diberikan anak. Tak lama setelah itu, ada sesuatu yang terlihat jatuh tak jauh dari tempat hidupnya. Beberapa orang yang melihatnya kemudian meyakini jika yang mereka temukan memiliki bentuk seperti seekor kambing. Sementara beberapa orang lainnya menyatakan jika yang mereka lihat tak lain adalah seekor anak kuda. Bayi berupa kuda itu kemudian dinyatakan mati setelah beberapa saat ditemukan. Ia didiarkan tergeletak di atas lantai rumah ibadah sebelum akhirnya dikuburkan pada kesokan harinya. Pemirsa, itulah peristiwa melahirkan teraneh versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!